Menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Kota Palopo tahun 2024, proses pendaftaran bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dimulai. Salah satu persyaratan administratif yang wajib dipenuhi adalah surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Jika sebelumnya pengurusan SKCK untuk bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dilakukan di Polda. Namun dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aturan tersebut mengalami perubahan. Kini bakal calon dapat mengurus SKCK di Polres sesuai dengan domisi lima reka. Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berdomisili di Kota Palopo dapat langsung mengurus SKCK di Polres Palopo tanpa perlu lagi mendatangi Polda. Pada Senin 29 Juli, Polres Palopo juga telah menerima pengajuan berkas SKCK dari salah satu bakal calon yang secara resmi menjadi pendaftar pertama dalam pengurusan SKCK, yakni Farid Qasim Judas. Kasat Intelkam Polres Palopo Ibtu Idul membenarkan informasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa setelah berkas diterima, bakal calon akan menjalani screening tes atau wawancara terkait data pribadi pada kartu TIK. Dalam memberikan pelayanan SKCK, tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada bakal calon. Polres Palopo berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima dan setara bagi seluruh masyarakat, termasuk bakal calon Kepala Daerah. Ibtu Idul menambahkan bahwa Polres Palopo telah menerapkan sistem SKCK online melalui aplikasi Polres Super App. Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus SKCK dan menghindari antrian panjang. Jadi kalau di dalam pelayanan SKCK, untuk perlakuan khusus kepada calon wali kota dan wali kota itu tidak ada artinya sama seperti masyarakat umum. Tapi kembali lagi bahwa untuk antrian SKCK khususnya kita di Kota Palopo itu tidak ada antrian. Kenapa? Karena tadi masyarakat bisa melalui SKCK online namanya. Saat tidak sempat mengisi biodata di SKCK online, bisa langsung ke Polres. Jadi sama perlakuannya sih sebenarnya. Tapi contoh kayak calon wali kota dan wakil wali kota dari masyarakat itu tetap kita lakukan screening test. Jadi kita lakukan screening test. Jadi ada namanya kartu tik. Jadi di situ kita tanyakan ada beberapa poin terkait data pribadi. Polres Palopo telah melakukan koordinasi dengan pihak KPU dan partai politik terkait proses penerbitan SKCK bagi bakal calon kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran dan pelaksanaan pilkada. Nada Gabrielia mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo Kota Palopo Kota Palopo Kota Palopo